Beredar video yang mereka bisa telah menyalakan petasan di sebuah kapal saat melewati Pulau Kalong kawasan Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggara Barat, Nusa Tenggara Tibur. Video tersebut memperlihatkan petasan yang meletup berulang kali dari sebuah kapal. Meski sejumlah orang telah berteriak untuk memperingatkan pelaku, adawan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sore 31 Barat 2022. Menanggapi hal ini, Balai Taman Nasional Komodo pun turun tangan bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan Pemerintah Kewaten Manggara Barat. Sebagai berada dilaporkan kompas.com grup surya online Jumat 1 April 2022, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kepala PTNK Lukita Awang langsung mengecek ke lokasi kejadian. Namun setiapnya di lokasi kapal yang bawa pelaku sudah tidak ada. Pulau Kalun. Pulau Kalun. Pulau Kalun. Nyalain ini, petasan. Pulau Kalun. Pulau Kalun. Pulau Kalun. Pulau Kalun. Pulau Kalun, liat saja sih. Masih terbang loh, Kalung. Kalo nggak, terbang nggak apa-apa. Ini orang yang jadi di kapal ini malah nyalain petasan sedangkan Kalung lagi terbang. Tidak, kalau Kalung tidak bisa bisa terbuka. Tidak, kalau Tribun. Terima kasih.